Halo, selamat datang Sagittarius di channel Intuicy Miss M. Kita kembali lagi melakukan general reading. Kalau beberapa waktu lalu, kita sudah lakukan general reading overall untuk Zodiac Sagittarius di perjalanan Oktober 2021. Nah, di video kali ini saya akan coba ajak kamu guys untuk lebih fokus kepada urusan karir cinta dan uang. Seperti apa sih perjalanan kamu di karir cinta dan uang sepanjang Oktober 2021? Tetapi di sini energinya bisa maju mundur ya. Bisa sudah kamu rasakan, sedang kamu rasakan, atau belum kamu rasakan. Energinya bahkan bisa terasa sampai bulan November guys. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Dan yang terpenting, beri dukungan channel Intuicy Miss M untuk berkembang, memberikan banyak readingan-readingan yang bermanfaat buat kamu. Bisa memberikan perspektif yang berbeda. Untuk kamu yang memang sudah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di tombol loncengnya. Untuk perjalanan kisah asmara cinta, juga kamu bisa membantu mendukung channel saya yang lain, yaitu channel Tarot Miss M. Suggestnya ada di akhir video ini. Kamu tinggal klik saja, nanti akan menuju ke sana, dan mohon bantuannya untuk di like, subscribe, dan juga di komen. Sekarang kita mulai saja. Bacaan umum, general, energinya kolektif ya, untuk Sagittarius, Sun, Moon, Ascendant. Situasi dan kondisi perlu diperhatikan juga. Silahkan, kita coba fokus dulu dengan energi dan situasi, karir, cinta, dan uang. Karir, cinta, dan uang untuk Sagittarius di bulan Oktober 2021. Karir, cinta, dan uang untuk Sagittarius di bulan Oktober 2021. Berubah dalam arah, cinta, dan uang untuk Sagittarius. Oke. Fokus pada servis. And then Satu kartu lagi Susah Ground Yourself Oke Sagittarius Coba kita ambil satu energi lagi Dari Gold Remy Untuk lebih memperjelas Tentang karir cinta dan Uang sebentar ya Agak sedikit batuk Jadi saya harus sering-sering minum Kayaknya guys Oke Dari Gold Remy Kita ambil masing-masing Satu kartu untuk karir cinta dan Uang Sagittarius Di bulan Oktober 2021 Ada Queen of Scope Ada Six of Diamonds Dan ada Ten of Scope Oke Ya Ini adalah bacaan tentang Karir cinta dan uang Sagittarius Di sisi karir saya melihat Ada sebagian Sagittarius yang Kelihatannya Akan mengalami perubahan dalam urusan pekerjaan Entah ini pekerjaan Bisnis Karir Ya Jadi Mungkin saja ada yang masih belum bisa menerima pekerjaan baru ini Karena khawatir Mungkin akan gagal Mungkin Kedepannya tidak akan berhasil dengan baik Tetapi ini adalah fase baru dalam Urusan karir yang harus kamu lalui Yang harus kamu lewati Untuk bisa meraih Keberhasilan Untuk bisa meraih Kebahagiaan Saya merasakan disini ada energi seperti Pekerjaan ini tidak kamu inginkan Pekerjaan ini kamu merasa Tidak cocok Atau tidak menyukai Tetapi karena terpaksa Ya Karena terpaksa menjalani ini Kamu itu Apa ya Ada energi Ingin Ingin sekali Mengendalikan Memimpin Tetapi disini saya melihat ini bukan Tentang mengendalikan Atau tentang memimpin ya Pekerjaan ini Disitu ada Queen of Scope Kamu memutuskan untuk Ya udah Akhirnya Ada di situasi ini Ada di karir ini Atau bisnis ini Pekerjaan ini Tetapi sebenarnya Hatimu bukan disitu Ini bukan passionmu Ini bukan Bukan passion yang Kamu jalani dengan Sepenuh hati Tetapi sebagian juga Sagittarius ada yang memang Berubah di karir Dan menjalani karir ini Sesuai dengan passionnya Ada yang sebagian seperti itu Oke kita coba lihat situasi Dan kondisi detailnya ya Mungkin yang dimaksud dengan change in direction ini Ada yang memulai untuk membuka usaha baru Sepertinya begitu Tetapi resign dari pekerjaan lama Gitu Sagittarius Ada yang membuka usaha baru Dan Mungkin butuh keputusan untuk resign Dari perusahaan yang lama Ingin memperbaiki Apa ya Sebuah Sebuah Sistem Dalam urusan bisnis Atau karirmu Seperti itu yang saya rasakan Tetapi kalau misalnya kita ngomongin soal Bagaimana ini Knight of Vessel Dan juga Knight of Steve Saya merasa Ini sudah kamu pikirkan betul-betul Bahkan Kamu sudah mendapatkan petunjuk Kamu sudah mendapatkan kepastian Penjerahan dari seseorang Mungkin-mungkin ya Masukkan dari orang lain juga Bahwa kalau kamu ingin membuka Atau membuat karirmu bagus Bisnismu bagus Maka kamu harus resign Kamu harus membuka bisnis baru Membuka bisnis sendiri Kerja sendiri Gitu Ada tawaran Saya melihat Ini memang sebuah tawaran Tawaran pekerjaan Yang sebenarnya pekerjaan ini Bukan Bukan kamu awali Tetapi kamu sudah kenal Dengan pekerjaan ini Kamu sudah Gak asing lagi lah Kamu punya pengalaman Dengan pekerjaan ini Bahkan mungkin Ini adalah pekerjaan Sampinganmu Sebelum kamu Resign Jadi kamu masih tetap bekerja Jadi kamu masih tetap Bekerja Di perusahaan itu Tetapi kamu juga punya Bisnis yang lain Dan ini saya Saya rasa Kamu akan mengambil Keputusan Untuk meneruskan Bisnis ini Melanjutkan bisnis ini Dan resign dari pekerjaan Apalagi ada Seseorang yang menawarkan Gitu ya Menawarkan untuk Join mungkin Join yuk Join yuk Kerjasama Oke kita lihat situasi Dan kondisinya Lebih Detail Nine of cups Nine of cups Two of cups Dan the high prestige Kalau kamu ingin Melanjutkan bisnis ini Menerima tawaran Join Membuka bisnis baru ini Saya rasa Kamu Punya cukup bekal Kamu punya cukup Pengalaman Ini ya Sagittarius Kamu ada Passionnya disitu Kamu ada Pace nya disitu Memang Energimu itu Memang diusaha Bidang ini Bidang yang Akan kamu Gluti ini Disitu ada Nine of cups Awalnya mungkin Kamu Agak bingung juga Dengan adanya Two of cups ini ya Kamu ingin Mendapatkan pencerahan Mendapatkan pencerahan Yang apakah Ketika resign Kemudian membuka bisnis Sendiri Itu bisa Mendatangkan keberlimpahan Apakah tawaran Join Atau kerjasama Dari seseorang ini Harus saya terima Atau tidak Apakah itu akan Membawa keberlimpahan Dengan saya Apakah saya bisa Menikmatinya Apakah saya nyaman Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Yang ada di dalam Pikiranmu Mungkin saat ini Mungkin sedang Kamu rasakan Mungkin beberapa Masa lalu Atau mungkin Akan kamu rasakan Banyak pertanyaan-pertanyaan Harus gimana Tetapi memang ada Sebuah Keputusan yang akan Kamu ambil Ya Melanjutkan Bisnis yang Sudah Kamu Awali Berbekal Pengalamanmu Berbekal Kecerdasanmu Komitmenmu Ya berbekal Apapun kemampuanmu Kamu orangnya Cerdas Sagittarius Kamu memang ada Di bidang ini Ada di tempat Bidang ini Dan ini sudah cocok High prestige ya Tinggal menjalankan aja Oke Baik Dari sini Untuk karirnya Sudah jelas Kita coba Kebacaan Seputar Cinta Urusan cinta Kita coba Lihat Bagaimana Energinya Sagittarius Cinta Sagittarius Di bulan Oktober 2021 Ingat Bahwa disini Untuk bacaan cinta Tidak akan detail Jadi kalau Mau lebih detail lagi Silahkan ke Channel Tarot Miss M Minta bantuan Dukungan Like dan subscribe Juga disana ya Guys Cinta Cinta The Hierofen Three of Vessel Nine of Swords Wow Cukup berat Energi cintanya Sagittarius Di bulan Oktober ini Karena saya Melihat Akan ada Sagittarius Yang berhubungan Dengan sebuah Lembaga Atau Institusi Pendeta Atau Penghulu Atau Pengadilan Agama Kantor Urusan Agama Untuk Menyelesaikan Sebuah Masalah Masalahnya Disini Adalah Terkait Hadirnya Orang Ketiga Terkait Hadirnya Pihak Ketiga Yang cukup Membebani Sagittarius Di urusan Cintanya Hmm Oke Ini semacam Sebuah hubungan Yang Tidak Berimbang Memberikan Perhatian Yang tidak Berimbang Mungkin Hubungan Yang Sudah Mulai Memudar Rasa Cintanya Jadi Yang Memberikan Perhatian Yang Memberikan Cinta Itu Hanya Satu Orang Saja Tetapi Disini Energinya Adalah Focus On Service Jadi Perlu Disadari Juga Bahwa Meskipun Kamu Ingin Membahagiakan Semua Orang Sekali Lagi Disini Kamu Tidak Bisa Membahagiakan Semua Orang Ya Kalau Orang Yang Ingin Kamu Bahagiakan Itu Ternyata Tidak Bahagia Sagittarius Ya Sudah Kamu Berpindah Saja Fokus Saja Untuk Membahagiakan Orang Yang Memang Bisa Kamu Bahagiakan Misalnya Kamu Ingin Menyayangi Orang Kamu Ingin Membahagiakan Seseorang Seseorang Itu Adalah Menjadi Tujuan Hidup Tetapi Orang Itu Tidak Bisa Kamu Bahagiakan Atau Tidak Mau Kamu Bahagiakan Yaudah Tinggalin Aja Kamu Fokus Cari Yang Lain Dengan Seseorang Yang Mau Menerima Kamu Dengan Tulus Mau Mencintai Kamu Dengan Tulus Bisa Saling Memberi Saling Menerima Menjalankan Hubungannya Semacam Itu Kira-kira Disini Saya Melihat Situasinya Memang Ada Sebuah Urusan Yang Melibatkan Lembaga Atau Institusi Karena Ada Kehadiran Orang Ketiga Ini Akan Butuh Penyelesaian Dari Sana Cukup Membebani Kehidupan Asmara Atau Cintanya Sagittarius Lebih Detail Lagi Lebih Kita Lihat Eight Of Cups Nine Of Wands Dan The Devil Oke Disini Sudah Terlihat Sangat Jelas Bahwa Ini Adalah Sebuah Solusi Solusinya Hanya Bisa Diatur Oleh Pihak Ketiga Yaitu Sebuah Lembaga Seseorang Yang Bijaksana Kunci Solusi Masalahnya Ada Disana Jadi Ya Kamu Tinggal Sesuaikan Saja Lagi Mencari Solusinya Disitu And Then Kalau kita Ngomongin Soal Orang Ketiga Disini Ada Nine Of Wands Saya Saya Merasakan Ada Seseorang Yang Lebih Memilih Kepada Orang Ketiga Itu Lebih Condong Kepada Orang Ketiga Itu Yang Saya Rasakan Disini Sagittarius Dari Kartu Yang Keluar Dan Itu Yang Membuat Akhirnya Permasalahan Semakin Meruncing Semakin Membebani Dan Pikiran Pikiran Negatif Gangguan Gangguan Yang Gak Seharusnya Terjadi Terjadi Pikiran Dalam Diri Faktor Eksternal Faktor Internal Ini Semakin Carut Marut Ini Saya Lihat Justru Semakin Membebani Oke Fokus On Service Aja Kalau Memang Tidak Bisa Dipertahankan Dan Kamu Merasa Gak Bisa Mendapatkan Sesuatu Dari Hubungan Ini Kamu Tidak Bisa Membahagiakan Orang Yang Kamu Tuju Ini Ya Sudah Gak Lain Gak Bukan Cara Satu Seseorang Yang Bisa Kamu Bahagiakan Oke Saya Melihat Memang Kamu Ini Dilahirkan Untuk Membahagiakan Orang Lain Gitu Kita Coba Lihat Energi Untuk Keuangan Keuangan Sagittarius Two of Swords Two of Pentacles Saya Merasa Ada Sebuah Situasi Yang Berat Juga Di Keuangan Sagittarius Bulan Oktober Ini Jadi Sebuah Situasi Kondisi Yang Cukup Memberatkan Bebannya Mungkin Terlalu Banyak Pengeluaran Atau Apa Tapi Saya Juga Merasakan Disitu Ada Energi Menarik Diri Menarik Dari Peredaran Menutup Diri Menutup Diri Ini Lebih Menyendiri Lebih Lebih Apa Ya Nyepi Gak Pengen Ada Di Tempat Yang Ramai Mungkin Mengurangi Belanja Juga Gak Jalan Jalan Juga Jadi Kamu Sudah Mulai Detachment Kamu Sudah Mulai Menarik Dirimu Kamu Sudah Mulai Ya Enggak Neko Neko Karena Mungkin Kamu Sudah Menjalani Sebuah Situasi Dan Kondisi Ekonomi Yang Cukup Berat Ada 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 Kebingungan Juga Kamu Disini Energinya Wait And See Wait And See Tarik Ulur Menunggu Menunggu Rejeki Yang Datang Apakah Bisa Nanti Ada Rejeki Yang Datang Apakah Nanti Kondisi Ekonomi Akan Stabil Lagi Seperti Itu Lebih Ke Situasi Seperti Itu Energinya Karena Kamu Bingung Harus Memilih Yang Mana Angsurannya Banyak Tapi Tidak Ada Dananya Oke Kita Coba Lihat Lebih Detail Ada Three of Swords Ada Eight of Wands Dan Four of Pentacles Ya Disini Adalah Tentang Menunggu Keseimbangan Kestabilan Dalam Kondisi Ekonomi Saya Melihat Ada Masalah Keuangan Yang Datang Bertubi Masalah Itu Datang Dengan Cepat Dan Banyak Masalah Keuangan Ini Entah Tagihan Banyak Pengeluaran Banyak Dan Gak Sesuai Dengan Harapanmu Kamu Akhirnya Kecewa Mungkin Kamu Sedang Menantikan Gaji Bulan Ini Untuk Bayar Ini Ini Misalnya Ternyata Gajinya Dipotong Efek Pandemi Atau Perusahaannya Merugi Akhirnya Pemasukanmu Jadi Berkurang Kamu Bingung Harus Bayar Tagihan Yang Mana Dulu Padahal Itu Sudah Kamu Nantikan Ya Untuk Biaya Hidupmu Sehari Hari Gak Sesuai Dengan Rencanamu Masalah Ekonomi Ini Cukup Banyak Akhirnya Apa Akhirnya Untuk Bayar Cicilan Itu Kamu Harus Yang Sana Dibayar Yang Sini Dijanjiin Dulu Harus Tarik Ulur Kamu Ini Harus Bener Bener Diam Dan Mengencangkan Ikat Pinggang Karena Gak Bisa Gerat Sama Sekali Kamu Menantikan Kestabilan Tapi Masih Belum Datang Yang Ada Monoton Penghasilanmu Bisa Tetap Bisa Berkurang Atau Secara Ekonomi Kamu Bisa Bisa Sangat Minus Juga Ini Yang Saya Lihat Disitu Baiklah Sagittarius Itu Adalah Enerjimu Di Bulan Oktober 2021 Terkait Karir Cinta Dan Keuangan Oke Sebelum Kita Akhiri Sebelum Kita Akhiri Video Atau Bacaan Ini Kita Akan Coba Ambil Satu Kartu Dimana Kartu Ini Adalah Jawaban Dari Pertanyaan Apapun Dalam Hatimu Yang Sedang Kamu Tanyakan Atau Ingin Kamu Tanyakan Coba Pikirkan Lagi Kira Kira Ada Pertanyaan Apa Dalam Hatimu Dalam Pikiran Yang Ingin Kamu Sampaikan Kita Akan Coba Soffle Mulai Sekarang Dan Dari Sini Kamu Fokus Bertanya Kita Akan Ambil Satu Kartu Dan Disitu Akan Ada Jawaban Dari Pertanyaan Oke Kita Ambil Satu Kartu Fokus Ini Jawaban Dari Pertanyaan Kamu Beloved One I'm Helping You With Your Spiritual Soulmate Relationship Ini Berhubungan Dengan Cinta Hubungan Jadi Ada Yang Menanyakan Tentang Hubungannya Tentang Ya Apapun Intinya Bagaimana Solusinya Kamu Akan Dibantu Kamu Akan Diberikan Petunjuk Siapakah Soulmate Mu Dan Siapakah Yang Bukan Sehingga Ketika Kamu Memang Harus Release Seseorang Harus Melepaskan Seseorang Maka Kamu Akan Dipertemukan Dengan Seseorang Yang Bisa Saling Memberi Menerima Dengan Mu Bisa Menjalani Hari-hari Bisa Berbahagia Dan Dia Adalah Soulmate Sepertinya Bukan Yang Ini Kemungkinan Oke Guys Resonate Atau Tidak Sesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisimu Saja Karena Ini Sekali Baca Umum Energinya Bisa Vice versa Maju Mundur Dan Energinya Kolektif Mohon Maaf Kalau Banyak Kata-kata Saya Yang Kurang Berkenan Thanks For Watching Thanks For Listening Jangan lupa Kalau Di antara Kamu Pengen Tahu Tentang Bacaan Cinta Lebih Detail Soal Hubungan Asmara Ini Saya Tunjuk Langsung Diklik Saja Ada Channel Tarot Miss M Mohon Dukungan Dan Bantuannya Seputar Bacaan Cinta Di Channel Tarot Miss M Klik Like Subscribe Tonjok Loncengnya Dan Kasih Komentar Yang Positif See you There Guys Sampai Jumpa